Berita hoax masih banyak bertebaran, khususnya melalui media sosial. Polres Madun Kota meminta masyarakat untuk teliti dan tidak mudah terpancing. Selain itu, kepolisian juga terus mengoptimalkan peran tim cyber patrol. Di tengah naiknya kasus COVID-19 saat ini, masih saja ditemukan penyebaran informasi bohong atau hoax. Masyarakat dihimbau jangan mudah terpancing dan meng-crosscheck terlebih dahulu informasi yang kebenarannya diragukan. Hal itu ditegaskan Kapolres Madun Kota, AKBP Dewa Putu Ekat Darmawan saat berdiskusi bersama pelajar, mahasiswa, hingga awak media di Edupark Nrowo Bening, Kota Madun. AKBP Dewa mengatakan, tidak akan tegas akan dijatuhkan jika terbukti melakukan penyebaran berita hoax. Kapolres menilai peran serta pers serta masyarakat sangat penting dalam menangkal hoax serta menciptakan situasi kondusif. Jika ditemukan pelanggaran terkait hoax, polisi akan menerapkan udang-udang ITE. Ada berita yang mengandung syara, kebencian dan lain-lain. Bagi yang merasa tidak penting berita itu mungkin tidak digubris, tapi yang merasa emosinya cepat tersulut atau terbakar bisa langsung bereaksi di sekitarnya. Nah itu karena berita, itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan yang hadir tadi dari adik-adik pelajar, kemudian mahasiswa, menjadi penyambung kami kepada masyarakat, menjadi narasumber bagi masyarakat lain bahwa waspada hoax. Sehingga kota Madiun ini tetap dalam keadaan kondusif aman dan nyaman, karena masyarakatnya sudah lebih waspada. Apalagi didukung dengan smart city. Kemudahan di jaman counterpoint ini harus benar-benar kita hati-hati. Kepolisian juga memaksimalkan tim cyber patrol untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apalagi di era media sosial saat ini, cenderung penyebaran hoax meningkat. Jika dibiarkan, berita hoax bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat. Chris Wanto, JTV, Madiun.